Sebagai arsitek yang lahir dari generasi awal milenial, saya nggak lepas dari buku. Dari zaman sekolah sampai kuliah, itu literaturnya memang paling banyak dari buku. Nah karena buku itu menjadi salah satu inspirasi utama, jadi ada keinginan besar waktu itu ingin membuat sebuah buku yang menceritakan beberapa karya atli riri supaya bisa menjadi inspirasi semua orang. Akhirnya di tahun 2012, saya membuat satu buku dan kebetulan waktu itu juga berkolaborasi dengan Mbak Imelda Akmal. Kita bisa menjadi salah satu arsitek yang dipilih untuk membuat satu buku inspirasi seri karya arsitek. Dan yang berikutnya, saya mendapat kesempatan lagi untuk membuat satu buku di tahun 2018 yang kali ini bertemakan buku dari cerita perjalanan karya atli riri yang saya beri nama Design for Life. Ya kalau buku yang pertama, ini karena jadi satu materi yang diterbitkan oleh penerbit pada waktu itu yaitu Mbak Imel. Jadi ini mewakili karya-karya arsitektur kita yang diberi tajuk seri karya arsitek. Dan isinya memang seluruhnya adalah inspirasi desain-desain dalam bentuk konsep. Jadi masih dalam berupa 3D dan denah dan cerita di balik proyek-proyek itu. Nah selanjutnya di buku yang kedua, buku Design for Life. Nah jadi di buku ini memang pada tahun 2018 terbitnya itu karya-karya atli riri udah cukup banyak yang terpublikasi baik secara online maupun di media cetak. Tapi ceritanya waktu itu belum terlalu dalam untuk menggambarkan latar belakang dari setiap proyek dan perjalanan di balik proyek-proyek itu seiring dengan perjalanan karir atli riri. Nah jadi di buku ini kita coba kompile karya-karya awal sampai karya-karya terakhir di 2018. Dan ada juga karya yang waktu di Design ini belum sempat terbangun. Dan ada juga yang sudah terbangun. Dan ada juga yang waktu dimasukkan dalam buku dia sedang proses konstruksi dan sekarang sudah terbangun. Sebenarnya kalau menulis buku bukan ekspertis saya ya. Cuma saya cukup dapat pengalaman ketika saya berkarir waktu itu di media. Ya sebenarnya proses menulis buku itu sama kayak proses berasitektur ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya. Dari draft kemudian kita buat sebuah konsep kemudian kita mencoba menceritakan permasalahan dan kemudian ada solusi yang ingin kita ceritakan dan kita inspirasikan buat orang.